Intro Kembali lagi di Kaltim Update edisi 13 Maret 2020 Kaltim Update kali ini Musda Golkar Kaltim digelar 14-15 Maret 2020 Dari 7 nama calon ketua Tinggal 2 nama yang disebut punya Khan Squad Yaitu Makmur HAPK dan Rudi Mas'ul Nama Isranur yang sempat mengganggu konsentrasi Kader-kader Golkar redup Simak informasinya No comment Itulah jawaban Isranur ketika ditanya Apakah dirinya melanjutkan maju dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kaltim Yang rencananya menggelar musyawarah daerah Ke 10 pada 14-15 Maret 2020 Ditanya wartawan Kaltim TV Isranur di ruang kerjanya Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Dengan gaya khasnya yang nyeleneh Memalingkan muka dari kamera Dia tak mau menjawab kecuali mengucapkan kata-kata sakit kepala No comment Dan sudahlah Wawancara singkat itu memberi isyarat Isranur tak berniat maju lagi Dalam bursa memilih ketua DPD Partai Golkar Sikap itu menurut salah seorang kader Golkar Dahri Yassin Karena ada sejumlah syarat ketat dalam ADART Yang tak bisa dilanggar dalam Partai Golkar Syarat itu diantaranya menyangkut calon ketua adalah anggota partai minimal 5 tahun Pernah jadi pengurus partai dan tidak pernah loncat ke partai lain Sementara Isranur bukan kader Golkar Harapan satu-satunya Isranur Lolos jika ketua umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Mengeluarkan diskresi kepada Isran Namun menurut beberapa senior Golkar Diskresi tidak bisa keluar begitu saja Tanpa ada alasan kuat penyebabnya Demikian kalau tim update kali ini Saya Fajar Trimahardika Pamit undur diri